Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas cara menyajikan data dengan diagram batang bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini kita akan membahas tipe soal yang berbeda. Untuk memudahkan adik-adik memahami materi kali ini, ada baiknya adik-adik tonton terlebih dahulu video bagian yang pertama. Karena ada penjelasan dasar tentang cara menyajikan data dengan diagram batang. Oke, kali ini contoh soal yang akan kita bahas yaitu tentang data hasil produksi tepung PT Pro dalam 5 bulan. Datanya sebagai berikut. Nah, datanya. Hasil produksi tepung PT Pro pada bulan Januari sebanyak 15 ton, kemudian pada bulan Februari sebanyak 25 ton, pada bulan Maret sebanyak 20 ton, pada bulan April sebanyak 30 ton, dan pada bulan Mei sebanyak 25 ton. Data ini akan kita sajikan dengan diagram batang. Langkah-langkah yang kita gunakan untuk menyajikan data dengan diagram batang, persis sama dengan langkah-langkah yang ada pada video bagian yang pertama. Oke, langkah pertamanya yaitu membuat nama diagram batang. Kita tuliskan di atas. Namanya, diagram batang data hasil produksi tepung PT Pro dalam 5 bulan. Langkah berikutnya, membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Kita bikin sumbu mendatar terlebih dahulu, kemudian sumbu tegak. Oke, langkah berikutnya, langkah ketiga yaitu membuat keterangan pada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Pada sumbu mendatar ini kita gunakan untuk menyatakan bulan, maka keterangannya di bawah sini, bulan. Kemudian, pada sumbu tegak ini kita gunakan untuk menyatakan banyak produksi. Jadi, kita tuliskan di samping sini, banyak produksi. Dalam kurung ini untuk satuannya ton. Oke, kemudian langkah berikutnya, membuat skala dan menuliskan nilai atau keterangan pada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Oke, pertama kita tentukan skalanya terlebih dahulu. Di sini, pada sumbu ini untuk menyatakan bulan. Maka, pada sumbu ini kita bikin garis bantu untuk memposisikan nama bulan. Di sini bulannya ada lima buah ya, mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi, ada lima buah bulan. Nah, kita bikin garis bantunya sebanyak lima buah di sini. Kita bikin garis bantu pertama. Oke, kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Nah, perhatikan. Jarak garis bantu ini harus sama. Oke. Skalanya harus sama. Untuk jarak dari sini ke sini, boleh berbeda. Oke. Boleh lebih panjang, boleh juga lebih pendek. Tapi, kalau jarak antar garis bantu ini harus sama. Oke. Untuk yang pertama, di bawah garis bantu pertama ini kita tuliskan bulan Januari. Untuk mempermudah penulisan, tulis saja Jan. Ini singkatan dari Januari. Kemudian yang kedua, kita tuliskan Pep. Ini untuk singkatan Februari. Yang ketiga di sini, Mar. Ini untuk Maret. Kemudian, April, APR. Terakhir, Mei. Langsung kita tuliskan Mei. Oke, berikutnya. Untuk sumbu tegak. Ini sumbu untuk menyatakan banyak produksi. Banyak produksi, perhatikan di sini. Yang paling rendah, 15. Yang paling tinggi, 30. Kalau kita tuliskan angka dari 1 sampai 30, itu membutuhkan area yang luas. Kalau kita paksakan area yang sedikit ini, maka tulisan kita akan kecil. Nah, untuk mempermudahnya, perhatikan di sini angka paling rendahnya 15. Sementara yang paling tinggi, 30. Angka-angkanya, kelipatan 5. Jadi, kita bisa tuliskan, nanti paling bawahnya 15, kemudian naik 5 angka jadi 20. Kemudian, naik lagi 5 angka jadi 25. Naik lagi 5 angka jadi 30. Jadi, ada 4 jenis nilai yang akan kita tuliskan. Yaitu, nilai 15, nilai 20, nilai 25, dan nilai 30. Ada 4. Maka, kita bikin di sini 4 buah garis bantu. Oke, kita bikin garis bantu pertama, garis bantu kedua, garis bantu ketiga, dan garis bantu keempat. Nah, garis bantu pada sumbu vertikal ini kita perpanjang ke arah kanan dengan garis yang lebih halus. Nah, garis yang lebih halus ini tujuannya untuk mempermudah saat kita menggambarkan batangnya nanti. Oke. Kemudian, di sebelah kiri garis bantu ini, kita tuliskan yang di bawah paling rendah 15 ton. Kemudian di sini 20 ton. Di sini 25 ton. Yang paling atas 30 ton. Perhatikan. Seperti pada sumbu yang ini, jarak antar garis bantunya sama, tetapi jarak dari sini ke sini boleh berbeda. Demikian juga pada sumbu tegak ini. Jarak antar garis bantunya harus sama, tetapi untuk jarak dari sini sampai ke garis bantu ini boleh berbeda. Oke. Boleh lebih panjang, boleh juga lebih pendek, dan boleh juga sama. Oke. Kemudian perhatikan, ini jaraknya dari sini ke sini 5. 15 ke 25, kemudian 20 ke 25, 5. Kemudian 25 ke 30, juga 5. Perhatikan yang paling bawah. Ini 15, di sini untuk angka 0, dari 0 langsung loncat ke 15, sementara yang atas ini jaraknya 55. Nah, karena dia langsung loncat ke 15, maka cara menggambarkan sumbu tegaknya berbeda. Kalau pada video bagian pertama, itu memang jaraknya teratur dari 0 ke 1, kemudian 1 ke 2, ke 2, ke 3. Kalau dia teratur dengan skala yang sama, itu bisa kita gambarkan sumbu tegaknya lurus saja. Ini karena skalanya berbeda, dari 0 langsung loncat ke 15, kemudian ini jaraknya 55. Karena skalanya berbeda, maka pada garis di bawah ini, di sini ya, kita bikin zigzag, atau kita bikin bergerigi. Oke, seperti ini. Nah, oke. Kalau ketemu angka yang loncat seperti ini, berbeda skalanya dengan yang di atas, maka bikin dia bergerigi seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita bikin batangnya untuk menunjukkan frekuensi atau nilai produksinya. Pada bulan Januari, hasil produksinya sebanyak 15 ton. Berarti kita bikin batang pada bulan Januari ini ke atas sampai ke angka 15. Sejajar dengan angka 15. Kita bikin. Oke, batangnya tingginya sampai ke angka 15. Selanjutnya pada bulan Februari, sebanyak 25 ton. Ini Februari. Kita bikin. Batang ke atas sampai angka 25. Sejajar dengan angka 25. Oke. Selanjutnya bulan Maret, 20 ton. Berarti pada bulan Maret ini, kita bikin batang ke atas sampai angka 20. Oke, sejajar dengan angka 20. Kemudian pada bulan April, sebanyak 30 ton. Pada bulan April di sini, kita bikin batang ke atas sampai menunjukkan ke garis yang sejajar dengan angka 30. Oke. Yang terakhir pada bulan Mei, sebanyak 25 ton. Jadi, pada bulan Mei di sini, kita bikin batang ke atas sampai ke garis yang sejajar dengan angka 25. Mudah ya? Oke. Ini kan untuk diagram batang yang tegak. Untuk cara membuat diagram batang horizontal atau yang mendatar, bisa dilihat di video bagian pertama. Oke. Terima kasih. Ini mudah. Tapi jika ada yang ingin adik-adik tanyakan, cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.